Hai guys welcome back to YouTube channelnya gencuan di video kali ini aku bakal review mentega krisna kalian yang bingung dan bertanya-tanya pasti mentega krisna itu apa sih Nah jadi aku tuh kan lagi buka lagi Scroll Scroll tiktok nah tiba-tiba kayak apa sering kayak lihat kayak di FVP aku tuh sering muncul kayak review-review yang lucu-lucu gitu entah misalnya Gojek aplikasi kayak Grab gitu atau Shopee pokoknya aplikasi-aplikasi belanja gitu karena muncullah review lucu tentang mentega krisna ini revie bukan jelek ya guys ya kayak respon itu lucu-lucu nanti aku akan tampilin deh ke kalian di sini 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 ya kurang lebih review di Shopee nya itu kayak gimana dan aku jadi penasaran banget gimana rasa mentega krisna itu memang sebenarnya aku tuh kan aku suka banget nonton film kayak krisna gitu ya dan penasaran sih memang sebenarnya rasa mentega itu kayak gimana nah ini sebenarnya enggak sebesar mirip ya guys ya cuman kurang lebihnya aja dan aku udah beli mentega krisna jadi mentega krisna itu sebenarnya mentega India kalau kalian suka nonton krisna kalian tahu deh pasti dia kayak putih gitu nah dia kayak gini nih yang udah beli nih ini tapi baru banget sampai kemarin ya guys ya ini dia packagingnya kayak gini guys datang ga ya Nah itu lihat gak sih dia kayak sponge-sponge gitu kan dianya kayak lembut banget gitu loh nama mentega krisna disini juga eh ini kan nama kayak mungkin nama tokonya itu hype kali ya jadi dia terus kayak gini jaman Vindavan telah menjadi legenda namun hanya hype yang memiliki resep revolusi mentega dewa ini selamat menikmati Oh sama ada lagi nih guys yang lucu nih jika kakak tidak berubah menjadi jika kakak tidak berubah biru maka kakak harus menerima kenyataan bahwa kakak adalah manusia biasa bukan keturunan dewa namun yakinlah setelah menikmati mentega ini saat ini atau suatu saat kakak akan menjadi orang yang luar biasa gitu guys jadi lucu-lucu banget pokoknya aku aku jadi penasaran ya kan ya dan ini baru banget sampai kemarin karena lokasi mentega sama tempat aku itu kan maksudnya lokasi penjualan itu lumayan jauh ya jadi ini katanya kalau misalnya di suhu ruang atau dalam proses perjalanan itu dia akan sedikit cair Nah jadi kemarin itu aku masukin kulkas sebentar guys tapi kayaknya agak ini pokok guys jadi memang kulkas aku tuh dingin banget guys nah jadi ini kok aku pegang beku-beku ya guys ya Hai memang kulkas aku tuh dingin banget sih guys kayak sayuran tuh suka beku gitu loh nah dan ini dibeku dong sumpainya aku nggak tahu harusnya aku keluarin dulu dong dia agak beku gitu Oke sekalian nunggu aku juga mau disclaimer dulu ya guys ya aku mau baca dulu ini dari aplikasinya biar aku nggak salah ya guys ya jadi ini untuk olesan atau selai juga boleh ya kan jadi warna mentega ini putih susu krim berbeda dengan mentega krim bisa dibedakan dari segi warna rasa tekstur memang mirip mentega krim namun lebih lembut atau creamy sekali lagi ini halal ya ya guys ya halal dan aman dikirim pembuatan steril inovasi dari zaman pindavan ke pembuatan era modern isi produk berbentuk mentega krim berasa manis masih berasa yogurtnya namun tidak terlalu kecut asam tidak terlalu kecut atau asam karena ini mentega istimewa Hai jadi sensasi bisa jadi beda-beda ya kakak hadir terus kayak gitu ya bisa jadi kakak merasakan lebih manis dari yang lainnya atau sebaliknya ini juga bisa jadi menandakan ide pengecap kita adalah manusia biasa atau manusia luar biasa untuk komposisi nih ya guys aku bacain komposisinya komposisinya itu adalah mentega krim premium yang aman halal expiry 6 bulan dari pengiriman umumnya aman dalam perjalanan estimasi 7 harian lalu Oh ya ini nih definisi mentega sendiri kurang lebih yaitu produk turunan susu terbuat dari lemak dan protein susu atau krim berbentuk the semi-solid pada suhu ruang dan merupakan emosi air dalam minyak mentega diperoleh dari proses churning susu atau krim jadi jangan nanya lagi komposisinya ya Oke ya ditulis kayak gitu kurang lebih ya guys ya dan oh ya di sini juga ada notenya jika terkena panas sedikit melalui di perjalanan dan ini normal tidak ada pengaruh rasa tekstur akan padat jika di tahu di lemari es ya guys ya ini aku kelamaan taruh di lemari esnya dia emang kukas aku tuh terlalu dingin banget ya dan untuk makan mentega ini langsung aja desa aku udah siapin roti guys tuh roti itu agak gosong guys tuh agak gosong enggak sih ini karena tuh aku tuh pengen aku pengen itu roti yang kayak di toast pakai alat itu guys yang tiba-tiba tetap yang garing gitu kan ya tapi karena aku nggak punya alatnya jadi aku langsung taruh jadi teflon dan ternyata aku juga nggak punya mentega guys mentega kayak luben gitu loh aku nggak punya margarin jadi ya udah aku sentuh aja jadi agak gosong gitu tapi gak apa-apa deh kita cobain ya guys aku sambil buka ya sama satu lagi guys ya aku tuh sebenarnya kurang suka makan krim kayak misalnya wipe krim pokoknya krim di cake gitu atau si jenis-jenis krim ini sebenarnya kurang suka gitu tapi aku penasaran jadi aku udah coba deh karena kan harusnya dia agak beda sih ya nggak tahu sih kalau dari wanginya itu kalian pernah bikin kue enggak guys kayak kue bolo tuh kue apa lalu kalian kocok putih telur pakai vanili vanili yang bubuk itu atau apa nah itu wanginya kayak gini kayak gini ya tapi aku nggak coba tuh rasanya kayak aku bakal coba dia tanpa rotinya dulu aja guys yang nempel-nempel nih wanginya sih kayak gitu wanginya vanili guys ya kita cobain sedikit dan ah ini juga teksturnya berminyak kayak vanili gini eh kayak mentega sih ya guys jadi ini wanginya vanili kuat banget sih dan rasanya itu tuh ya kayak mentega kayak mentega yang mungkin sih agak berminyak gitu gitu loh agak biung sih aku ya bener-bener sama kali makan kayak gini ya tapi ini kalau buat aku ini wanginya vanili agak terlalu kuat sih kenceng banget buat aku ya guys ya kita coba pakai roti deh aku coba cocok ya Hai nih guys aku coba cocok ke menteganya tuh kelihatan nggak sih kalian enggak kelihatan lagi guys mana enggak kenapa nah ini nih deh deh guys udah aku cocok ya sekarang aku mau coba makan aku berdoa dulu Ayo kita coba ya ini kalau dimakan pakai roti lebih enak sih guys kalau dimakan pakai roti wangi vanilinya itu nggak sekuat tadi gitu loh karena mungkin karena ini roti roti panggang jadi agak ketutup sama bau panggangannya gitu loh bau roti panggang gitu jadi makan sama krim ini enak jadinya jadi wanginya itu enggak terlalu menyengat kayak aku tadi coba cowel gitu ya enggak kalau dimakan kayak gini tuh jadi enak Hai kalau kalian coba enggak pakai roti kayaknya kurang enak deh guys karena memang dia Hai wangi vanili kuat banget Hai kewangi vanilla gitu loh vanili vanila ya gitu ya Hai juga manis tapi kalau pakai roti panggang enak banget ya aku nggak tahu kalau bisa pakai roti biasa juga enak atau enggak maksudnya kayak enggak kita panggang gitu ya guys ya Hai karena menurut aku ini tuh jadi balance karena aroma panggangannya gitu loh atau deh kalian bisa coba pakai roti biasa Hai jadi rasanya itu kayak Hai mentega Hai mentega tekstur mentega kalian tahu kan Hai lembut Hai tapi manis dan unvanili aku tuh bukannya enggak suka wangi ke vanilla vanilla gitu guys aku suka cuman kalau tadi pas aku coba gitu Hai itu tahu menyenangkan banget tapi kok gini enak banget ini cocok banget sih pakai roti panggang harus roti panggang yang gas menurut aku ya karena kalau enggak ada rumah panggangnya kayaknya vanilin mungkin agak lebih kuat juga baunya ya Hai makan pakai roti panggang pakai susu hangat sumpah ini enak banget guys Hai aku coba ini dia tuh hai 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 pasti enak banget Hai Hai ya pakai roti ya guys ya mah nggak tahu kalau mentega di Indonesia nyitur Hai apakah rasanya akan kayak gini juga atau gimana Hai atau nggak sedikit beda kayak mungkin ini kayak udah divariasi ini gitu ya hai 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 karena kalau Oh by the way kan tadi dibilang dari susu atau yoghurt ya tapi aku enggak ada berasa susu atau yoghurtnya gitu loh Hai lebih ke wangi vanilanya gitu Hai sama krim gitu kayaknya Hai maaf juga kurang tahu ya cuma kayak kalau mentega india itu kan kayaknya pakai susu itu ya mungkin mungkin Hai mungkin agak sedikit berbeda tapi kan namanya juga kalau pakai susu kalau kita kirim sampai jauh gitu kan susah juga ya guys ya jadi mungkin itu enggak Hai kurang cocok juga sih kalau misalnya dikirim jauh gitu tapi ini enak sih guys cuman penasaran aja sama rasa kayak original dari indianya itu gimana enggak Hai inget ya kan harus makan pakai roti bakar Hai enak banget suka ini aku suka guys tapi aku tuh bukan tipe yang kayak makan banyak gitu dan ini juga beku guys emang kukas aku tuh tau dingin gitu jadi kayak gak bisa aku cocol tuh bukannya gak mau emang-emangnya tuh beku, beku bener-bener beku jadi aku cuma bisa nyucol yang ditutupnya ini guys yang masih nempel-nempel ditutupnya oke guys sekian dulu video aku kali ini ya guys ya review dari aku pokoknya mentega ini kalian kalau penasaran boleh coba sih karena memang rasanya tuh enak ya manis dan ada wangi vanilanya gitu jadi kalian yang kepo rasa mentega kayak mungkin yang berdekati mentega India gitu lah ya, kalian bisa coba ini dan juga karena kalian kalau misalnya penasaran kan review-nya kayak aku kalian juga boleh coba sih karena memang worth it untuk dicoba dan harganya itu cuma 10 ribuan tuh cuma 10 ribu ya 10 ribu lah jadi menurut aku worth it untuk dicoba sih guys buat kalian ini ya guys ya tuh oke guys sekian dulu video dari aku semoga kalian suka videonya kalau misalnya kalian ada saran dan komen saran atau kritik kalian bisa tulis di komen di bawah sini ya guys ya I'll see you on the next video guys bye-bye 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 Terima kasih.